Halo pemirsa jumpa lagi dengan Kaulalit channel ya pada kesempatan ini saya akan sedikit sharing berbagi terkait dengan logo-logo yang ada di YouTube studio ya kalau channel anda sudah berhasil itu dimonetasi nanti akan keluar logo-logo dollar itu yang berwarna hijau ada yang berwarna kuning ada yang berwarna merah juga dayang abu-abu ya untuk lebih jelasnya langsung kita simak saja video berikut ya beginilah tampilan studio YouTube ya di spurnya YouTube studio di sini ada di sport sport kemudian dan disini ada video ya koleksi video-video kita ini ada di sini ini adalah dalam macam-macam logo yang logonya ini yang berwarna hijau dayang berwarna merah terkadang berwarna abu seperti ini warna abu-abu hijau 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 terkadang juga muncul merah juga bisa jadi ya untuk mengetahui lebih lanjut keterangan dengan keterangan tersebut kita simak videonya ya nah ini adalah ikon-ikonnya ya sini ada berwarna hijau ada berwarna kuning ada juga yang berwarna merah ada juga yang berwarna abu-abu seperti apa penjelasannya kita ikuti ya ini merupakan panduan ikon monetasi ya monetisasi yang ada di YouTube dan dimuncul di halaman YouTube studio yang pertama adalah hijau hijau aktif sini berwarna hijau tertulis aktif arti ikon berwarna warna hijau di anda jika deskripsi nya tertulis aktif Anda memperoleh pendapatan penuh ya dari video tersebut tetapi jika tertulis klaim hak cipta pendapatan mungkin ditanggukan untuk sementara kemudian selanjutnya yaitu warna kuning terbatas arti ikon berwarna kuning bagi kita jika deskripsi statusnya tertulis menyebabkan iklan terbatas atau tanpa iklan Anda dapat meminta peninjauannya kepada YouTube jika deskripsi status tertulis saat ini menyebabkan iklan ya seperti tadi itu artinya video tersebut sedang ditinjau oleh pakar dan dijaga kemudian ada lagi kuning yang aktif kuning aktif arti ikon berwarna kuning bagi anda ini jika ter deskripsi nya tertulis klaim hak cipta bagi hasil adanya adalah anda akan mendapatkan sebagian pendapatan dari video tersebut tetapi tidak semuanya sedangkan kalau merah ini tidak dapat dimonetasi tidak dapat dimonetisasi jika ikon berwarna merah dan di deskripsi tertulis klaim hak cipta artinya pihak lain yang menggunakan sistem konten ID memiliki klaim hak cipta atas konten atau video tersebut sedangkan jika berwarna abu-abu ini berarti monetisasi tidak aktif ya begitulah pemirsa sedikit apa share ilmunya ya tentang logo-logo atau ikon-ikon yang ada di YouTube studio semoga YouTube studio kita channel kita tetap selalu aman hijau terus ikon Jacob ya habis milia semoga bermanfaat hai hai hai